Berbentuk bulat, kecil, berwarna hijau, dan tumbuhnya secara liar, teman-teman. Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Herbal ini tergolong ke dalam buah-buahan, teman-teman. Berbentuk bulat, kecil, berwarna hijau, dan tumbuhnya secara liar, teman-teman. Namun, sering digunakan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional. Memiliki nama ilmiah solanum torfum, lebih dikenal dengan nama takokak, merupakan herbal yang tergolong dalam buah-buahan dan mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam takokak adalah Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam takokak, maka takokak memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat takokak untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, mengatasi asam urat. Asam urat, dalam istilah medis dikenal dengan gold, teman-teman. Merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah, atau terjadinya peningkatan kadar purin dalam darah, teman-teman. Akibatnya, rasa nyeri yang muncul pada kondisi asam urat. Biasanya, seseorang yang terserang asam urat tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, teman-teman. Kandungan beberapa jad aktif yang terdapat dalam takokak mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar purin dalam darah, sehingga gejala-gejala asam urat dapat teratasi dengan baik. Caranya, siapkan takokak kering sebanyak 20 gram dan takokak segar 20 gram. Lalu dibersihkan, teman-teman. Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas, teman-teman. Manfaat berikutnya dari takokak, mengatasi anemia. Pucat, lemas, letih, lesu, teman-teman, pusing, sakit kepala adalah beberapa gejala khas dari keadaan anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau HB lebih rendah dari nilai standar. Kandungan jat besi yang terdapat dalam takokak mempunyai peranan penting dalam mengatasi gejala anemia dengan merangsang produksi sel darah merah, sehingga gejala-gejala anemia dapat teratasi dengan baik. Caranya, siapkan takokak kering sebanyak 20 gram dan takokak segar sebanyak 20 gram, lalu dibesikan. Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas, teman-teman. Manfaat berikutnya dari takokak, mengontrol kadar gula darah. Meningkatnya kadar gula dalam darah dapat menimbulkan berbagai gangguan atau komplikasi yang sangat merugikan organ tubuh, teman-teman. Bahkan dapat menyebabkan kerusakan dari berbagai macam fungsi organ-organ tubuh. Misalnya, dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan jantung, dan kerusakan saraf, teman-teman. Kandungan beberapa jat aktif yang terdapat dalam takokak mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar gula darah. Caranya, siapkan takokak kering sebanyak 20 gram dan takokak segar sebanyak 20 gram, lalu dibersihkan, teman-teman. Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih, lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari 1 gelas. Lalu, manfaat-manfaat berikutnya dari takokak menurunkan tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah. Baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Tekanan darah tinggi juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang mempunyai riwayat hipertensi atau mempunyai resiko hipertensi, harus terus melakukan pemeriksaan secara rutin atau kontrol secara rutin, teman-teman. Agar terhindar dari resiko penyakit jantung atau stroke. Kandungan jantung aktif yang terdapat dalam takokak berperan dalam membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sehingga dengan terkontrolnya tekanan darah, resiko terjadinya penyakit kardiofaskuler akan menurun. Caranya, siapkan takokak kering sebanyak 20 gram dan takokak segar sebanyak 20 gram, lalu dibesihkan. Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih, lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 2 kali sehari, 1 gelas. Manfaat berikutnya dari takokak sebagai sumber antioksidan. Antioksidan adalah suatu jat aktif yang berperan atau mempunyai fungsi dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh yang rusak akibat paparan jat-jat radikal bebas. Takokak mengandung cukup tinggi zat-zat antioksidan sehingga baik untuk menjaga kerusakan sel-sel tubuh akibat paparan jat radikal bebas. Demikian informasi mengenai takokak yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semua. Saya berharap informasi ini dapat teman-teman gunakan secara bijak dan dapat berguna buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like teman-teman sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, channel yang sangat sederhana ini teman-teman. Agar channel ini tetap bisa memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua, tetap eksis memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya cukup mudah hanya dengan menekan tombol subscribe teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Jadi, jika teman-teman ingin membantu pengembangan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah itu, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini. Dan mereka boleh mendapatkan manfaatnya, setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV. Karena melalui channel ini, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!